Terima kasih Kejamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung saat ini mulai berkurang Pasalnya gabungan kelompok tani atau Gapoktan Taruna Mukti mengolah limbah kotoran sapi tersebut menjadi pupuk kompos berdaya serap tinggi Dampak pencemaran dan pendangkalan sungai akibat limbah kotoran sapi yang langsung dibuang ke sungai membuat Gapoktan Taruna Mukti berinisiatif mengolah kotoran sapi tersebut agar lebih bermanfaat dengan mengolahnya menjadi pupuk kompos organik Gapoktan ini mampu memproduksi pupuk kompos curah kurang lebih seribu ton per bulan Selanjutnya pupuk kompos tersebut dikirim ke komunitas pegiat lingkungan dari gerakan Nusantara Hijau Keunggulan pupuk kompos organik yang diproduksi oleh Gapoktan Taruna Mukti ini yakni lebih cepat larut daripada pupuk sejenis yang memiliki tekstur granul Selain itu efektivitas dari pupuk kompos curah ini dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian Oh ini yang pertama keunggulan dari kosapos ini yang pertama adalah sumber bahan bakunya sumber bahan bakunya itu adalah bahan yang selama ini mengemari lingkungan terutama sungai ini kan ada beberapa banyak kontak peternak yang ada di bantaran sungai yang itu kita bina terus kita olah dan menjadi bahan baku itu yang pertama terus yang kedua keunggulannya itu kita curah kalau yang lain sudah granul kita masih curah itu untuk apa untuk supaya lebih memberikan efek penyerapan air itu efeknya lebih luas karena kita curah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tisna Umaran mengungkapkan pihaknya bersama instansi samping yakni TNI dan Polri memberikan dukungan usaha yang dilakukan oleh Gapoktan Taruna Mukti karena pengolahan limbah kotoran sapi menjadi pupuk organik merupakan salah satu upaya penyelamatan lingkungan kalau kita kaitkan dengan lingkungan itu sangat positif sekali karena limbah sapi itu merupakan faktor pencemar cukup besar bahkan mulai sungai Citarung itu mulai tercemar itu ya oleh kotoran sapi kalau misalkan sumber pencemar ini sumber limbah ini berubah bisa menjadi uang tentu pertama dampak kelingguannya itu akan meringankan tugas kita karena selesailah urusan limbahnya kemudian yang paling penting adalah potensi ekonomi di masyarakat sementara itu dari sisi pemberdayaan ekonomi masyarakat produksi pupuk kompos Gapoktan Taruna Mukti ini mampu menyerap tenaga kerja sekitar 247 orang pekerja yang merupakan warga sekitar Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton!